Pemirsa dalam rangka mempromosikan kebudayaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak Papua, grup vokal Pace No Gay bersama masyarakat Papua yang ada di Amerika Serikat menggelar konser amal di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Berikut laporan tim VOA langsung dari Los Angeles, Amerika Serikat. Keindahan budaya dan alam Papua semakin mendapat sorotan dunia, namun kesejahteraan anak-anak di Papua masih memerlukan dukungan. Produser dokumenter Alenia's Journey Uncover Papua, Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale bersama grup vokal Pace No Gay menggelar konser dana di Amerika untuk membantu kesejahteraan anak-anak Papua. Kami Alenia dan Pace No Gay itu diundang sama Satu Juh Produksi, sama Roki Simau dan teman-teman di sini. Jadi mereka selama ini mengikuti program kami, dokumenter Alenia's Journey Uncover Papua yang diputar di TV di Indonesia. Program kami ini bersama CD-nya Pace No Gay, kita juga ada misi sosial. Jadi untuk membantu pendidikan dan kesehatan anak-anak di Papua. Trio Pace No Gay yang terdiri dari Nobo Sasamu, Michael, Jakari, Milena dan Steven Wally, merupakan putra-putra Papua yang ingin membantu pembangunan Papua dengan cara mereka sendiri. Banyak yang beruntung anak-anak dari Papua yang bisa sekolah di sini, tapi ada juga anak-anak Papua yang tidak beruntung bisa dapat pendidikan, belum beruntung. Jadi untuk itu, album ini dibuat, untuk itu grup ini dibuat, mungkin kita bisa berbagi. Album Pace No Gay berjudul Ini Papua terdiri dari tujuh lagu pop yang menceritakan tanah Papua. Salah satu lagu andalan mereka adalah Tak Tinggal di Papua. Lagu Tak Tinggal di Papua itu kan cerita kerinduan. Kerinduan anak-anak di perantauan gitu, baik anak yang di perantauan maupun anak-anak yang di Papua untuk kembali pulang. Kenapa? Pulang karena mau bangun. Ini juga kami Pace No Gay bertiga dengan lagu itu motivasi untuk kembali membantu anak-anak Papua dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Perjalanan di Amerika ini juga membawa misi memperkenalkan tanah Papua ke manca negara. Ale dengan penuh semangat ingin mengangkat Papua yang juga adalah tanah kelahirannya melalui kolaborasi dokumenter Alineas Journey dan Pace No Gay. Kita ingin mempromosikan tanah yang indah, kita ingin mempromosikan tempat yang indah, budaya yang indah. Tapi kita juga ingin memajukan adik-adik dan anak-anak ke sana. Konser ini berlangsung di Redlands Advantage Academy di California, didukung konsulat jenderal RI di Los Angeles. Warga Amerika, Indonesia, serta putra-putri Papua yang sedang bersekolah di Amerika juga turut hadir memeriahkan konser ini.